Jaya Baya Jaya Baya dikenal dengan berbagai ramalannya yang disebut Ramalan Jaya Baya. Uniknya, sebagian besar dari ramalannya ini memang terbukti akurat dan benar terjadi di kemudian hari. Melihat dari riwayatnya, dulunya Jaya Baya merupakan seorang Raja Kerajaan Kediri yang begitu disegani. Bagi sebagian masyarakat Jawa Kuno, Prabu Jaya Baya dianggap memiliki ketajaman intuisi yang disebut sebagai Kuas Kitan. Salah satu ramalan Jaya Baya yang cukup terkenal adalah akan datangnya Satrio Peninggit. Sosok Satrio Peninggit ini digambarkan sebagai penyelamat di masa-masa krisis. Jadi, Sang Satrio Peninggit akan muncul pada era penuh kesengsaraan, ketidakadilan, dan perilaku kesewenang-menangan penguasa. Sesuai ramalan Jaya Baya, nantinya Satrio Peninggit akan menjadi penyelamat dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa Satrio Peninggit bersenjatakan Trisulaweda. Senjata bermata tiga ini diartikan sebagai hal-hal yang mewakili aspek kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam memimpin. Wacana lain juga mengatakan sosok Satrio Peninggit diartikan sebagai kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Kesatria adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, sedangkan Peninggit adalah masih dipinggit atau dirahasiakan. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini hanya bisa menebak dan menduga terkait sosok Satrio Peninggit tersebut. Akan tetapi, jika melihat dari ciri sifat atau karakter yang disebutkan, Satrio Peninggit merujuk kepada pemimpin sebuah negara bisa mewujudkan keadilan. Dalam kaitannya, sebagian orang memprediksi bahwa Satrio Peninggit merupakan laki-laki keturunan keluarga kerajaan Majapahit dan bisa menjadi pemimpin besar. Pada awal hidupnya, dia menghadapi masa sulit. Namun, dengan ketabahan dan ketulusan hatinya, dia bisa melewatinya. Setelah itu, dia akan memulihkan keharmonisan, ketertiban, dan keadilan di dunia. Bagi sebagian orang Jawa, mereka mempercayai ini sebagai peputaran roda kehidupan. Bahwa setelah era kegelapan, pasti akan diikuti zaman kemakmuran dan kesejahteraan. Dan siklus ini akan terus bergulir sepanjang waktu. Dengan demikian, Ramalan Jayabaya mengenai kedatangan sosok Satrio Peninggit ini bisa diartikan sebagai perlambang keadaan dan harapan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Masa-masa kelam yang terjadi dan dirasakan, memunculkan harapan akan segera datangnya sosok penyelamat, pemimpin yang berjiwa kesatria dan adil. Dan nantinya dia akan memulihkan keadaan dan membawa negeri menjadi makmur dan rakyatnya sejahtera semuanya. Bagaimana menurut Anda? Mungkin Anda pendapat lainnya? Beritahu saya dalam kolom komentar.